Meninggalkan sesuatu yang ada nyawanya Meninggalkan sesuatu dari beras dan ketan Akhirnya mwalawi, wijo Meninggalkan sesuatu dari beras dan ketan Kenapa ini di posok ngalong? ngerti posok ngalong posok ngalong ya aku makan buah-buahan jadi posok ngalong orang yang makan posok jadi ngidang ngidang ya Pak mangani sayur-sayuran mangani sayur-sayuran posok ngalong kalau posongi ngidang mangani buah-buahan kalau sayur-sayuran kayaknya biasa ya oryato bilaruh meninggalkan terus wali aneng rawot tirakat aku tahu cukup hanya makan dari ketan ketan kok ketan lihani tidak boleh mangani untuknya ketan oh bukan jadi mangani ketan tapi orang-orang kayak uyah tidak boleh makan uyah gak bisa enak mangan uyah itu enak kok menahan ke senangan terus bahwa seorang kondor seorang ini makan di ketan ya tapi juga kayak uyah kopi asal buatin kopi oh itu kopi oh kopi oke kopi utut utut meninggalkan lidah sesuatu dari lidah ditinggalkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim al-iktibasu tawiki kubab neraka iktibas iktibas logotan itu mengadopsi atau mengambil mengadopsi ayat dan hadis menurut bahasa artinya mengadopsi atau mengambil menurut istilah adalah tazminul kalam nasron wa nazman syai'an minal quran wal hadis la'annahu minhu kalam nasar atau kalam nazom yang menyimpan sesuatu dari al-quran dan hadis akan tetapi kalam itu bukanlah al-quran atau hadis itu namanya iktibas jadi mengadopsi kalam nasar atau syair yang mengadopsi al-quran dan hadis wal-iktibasu ayu dhammin al-qalam quran aw-hadisan sayyid aw-hadisa sayyidil anam wal-iktibasu ta'i iktibas iku ayu dominal kalam iku ayu domina nyimpenake sopamuntakalim al-kalama yang kalam quranan yang kurran aw-hadisa sayyidil anami utawa hadise bendorone bira-bira makhluk yang dinamakan iktibas adalah mendatangkan kalam yang menyimpan al-quran atau hadis yang menyimpan atau menyimpan al-quran atau hadis penghulu seluruh seluruh makhluk seluruh makhluk itu namanya iktibas contohnya seperti kakau lil hariri hariri ya hariri hariri falam yakun ila kalam hilbasori awuwa akrabu hatta angsyada fa'agroba ini kalam nasar maka tidaklah dia itu kecuali seperti kedipan mata atau lebih dekat sehingga dia melakukan syair lalu membaca waribaknya ini hariri mengucap falam yakun ila kalam hilbasori awuwa akrab lafat ila kalam hilbasori awuwa akrab adalah potongan dari ayat al-quran surat anahl ayat 77 walillahi huwa ibu samaw wadi wal'ar milik allahlah sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi milik allah sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi dan perkara hari kiamat itu dan tidaklah perkara hari kiamat itu kecuali sekejap mata atau hanya sekedipan mata awuwa akrab tekan lebih dekat inna walaikul syamudir sejujurnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu jadi hari ini mengambil ilah kelam hil basur awuwa akrab kalau dalam ayat 77 surat anahl menerangkan bahwa perkara hari kiamat itu sekejap mata misalkan dipantok awuwa akrab moro-moro ini ingin terjumat jadi di kiamat berarti jumaat ingin jumaan ngesok kalau tidak besok jumaat debat debatnya kalau tidak ya debatnya lagi setiap jumaat hari ini jadi perkara hari kiamat itu sekedipan mata bahkan lebih dekat lagi hingga dia menyanyikan dan membuat langkah membuat goribahnya goribahnya ini langkah sesuatu yang yang langkah ini namanya ikhtibas yang kedua adalah sebuah syair contohnya syair ya syair dari hari sehingga dia menyanyikan lagu kalau kamu bermaksud meninggalkan kami tanpa dosa maka kesabaran baik sekali bagiku maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku maka kesabaran baik sekali bagiku diambil dari surat Yusuf surat Yusuf ya surat Yusuf ayat 18 surat Yusuf ayat 18 ketika ikhwatu Yusuf membawa pakaian Nabi Yusuf dengan berlumuran darah palsu bidaming dengan berlumuran darah palsu Nabi Yaku berkata sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Fasobrum Jamil dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan Nabi Yusuf ketika bermimpi diceritakan kepada ayahnya Nabi Yaakob bahwa ada Nabi Yusuf Tapi membuat kecemburuan Kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf yang sebelas orang Akhirnya Dijak Dijak mengembala Kambing Terus dicukurkan di sumur Karena sumurnya asap Bahkan Nabi Yusuf dilumuri darah Darah palsu Darah hewan Baru dudukkan Nabi Yusuf dipangan serigala Dimakan serigala Jawabkan Nabi Yaakob Fasoburung Makanya sampai Penghasilan itu Kuali Yusufu Efek sampingnya Efek sampingnya Dijak diseteng seduluri Atau diseteng dikoncon Anjirnya saat konconan Kena sampean Kena sampean Iri Kena sampean Setelah Lama Nabi Yusuf Singkat cerita Ditolong Diangkat dari sumur Setelah itu Menjadi budak Menjadi budak Kitfirul Aziz Dan Siti Zulekha Setelah itu Nabi Yusuf Dipenjara Dan menafsikan mimpi Setelah menafsikan mimpi Setelah itu Nabi Yusuf Mengurusi bidang Sosial Ada Tujuh tahun Mengalami Panen Panen raya Dan tujuh tahun Melangami pacak Terus akhirnya Seluruh Keluarga Nabi Yusuf Sing Nabi Yaakob Datang Terus Dohormat Kabeh Karena Nabi Yusuf Benar Apa yang telah Diimpikan Nabi Nabi Yusuf Bahwa Ayah ibunya Dan saudara-saudaranya Tundur Kepada Nabi Yusuf Ada juga Kasabun Jamil ini Kisah dari Siti Aisyah Suatu ketika Siti Aisyah itu Dijak perang Jadi Istri-istri Nabi Kadang-kadang Diajak perang Ketika perang Melawan Bani Mustolek Bani Mustolek Tidak Aisyah Kan ikut Setelah ikut Suatu ketika Ini Waktu Rombongan istirahat Siti Aisyah itu Keluar Untuk buang hajat Ditinggal Kalau rombongan Siti Aisyah itu Ditinggal Kalau rombongan Setelah Ditinggal Kalau rombongan Wesra Ada Prajurit Yang Menyisir Yang balikari Wesra Siti Aisyah Turun di pinggir dalam Kalau Jadi ini Masruh Tekor Ketika masuk Ke kota Madinah Dituduh Siti Aisyah Ada main Main apa Di arah ini Selingguh Tentara Padahal Tentara Ini Nuntun Siti Aisyah Ini di buruk Jara Abdullah bin Ubay Pentolannya Saya nyebar Ke fitnah Kancing Nabi Ya Ananya Kancing Nabi Jaluk Petunjuk Wahai Allah Ananya Ketika Wes Jaluk Maaf Kalau Kancing Nabi Ngorak Kadang Lu mau Siti Aisyah Fas Saburung Jamil Fas Saburung Jamil Kesabaran Lebih baik Akhirnya Tentang Kebersihan Nabi Kebersihan Siti Aisyah Aisyah Wesrah Bahwasannya Apakah seseorang Menuduh Itu harus Menunjukkan Saksi Saksi Fas Saburung Jamil Kalau memang Menunggu Sesuatu Yang didambakan Oleh Setiap Orang Kita Fas Saburung Jamil Sampai Anik Pondok Ngurung Rampong Fas Saburung Jamil Seseorang Jumlu Jumlu Mania Sampai Terus Mikir Tahun 2022 Sudah Layaknya Saya Melepas Jumlu Kejumluan Saya Urum Saburung Jamil Wainta Badalta Bina Gerona Fahas Minallaha Ni'mal Wakil Dan Kalau Kamu Mengganti Selain Kami Dan Kalau Kamu Mengganti Selain Kami Maka Maka Allah Yang Mencukupi Kami Dan Sebaik Baik Pelindung Atau Sebaik Baik Wakil Yang Satu Fas Jumlu Jamil Ini Surat Yusuf Ayat 18 Yang Kedua Adalah Hasbun Allah Wani'mal Wakil Hasbun Allah Wani'mal Wakil Adalah Al-Quran Hasbun Allah Wani'mal Wani'mal Wakil Ini Surat Ali Imran Ayat 173 Surat Ali Imran Ayat 173 Surat Ali Imran Ayat 173 Yaitu Orang Orang Yang Masyarakat Berkata Kepada Mereka Sesungguhnya Kabir Kulas Kod Jama'u Lakum Fasyauhum Sesungguhnya Kabir Kulas Telah Berkumpul Menyiapkan Untuk Melawan Orang-orang Islam Maka Takutlah Kepada Mereka Fasyadahum Imana Maka Hal Seperti Itu Kabar Malah Menambah Keimanan Orang-orang Dan mereka Berkata Hasbun Allah Wani Amal Wakil Kecukupanku Gusti Allah Singta Pasrahi Mung Gusti Allah Junjunganku Ya Gusti Allah Kan Paring Bit Tulum Ya Gusti Allah Hasbun Allah Wani Mal Wakil Nirmal Maula Wani Man Nasir Kecukupanku Gusti Allah Singta Pasrahi Mung Gusti Allah Junjunganku Ya Gusti Allah Sing Paring Bit Tulum Mung Gusti Allah Hasbun Allah Wani Amal Wakil Ini gandingannya Asli Ini Izip Autat Izip Autat Kan Tau Dijajah Izip Autat Izip Autat Aku Aku Tau Soan Ini Rembang Rembang Ini Sok Kholil Kholil Rembang Kakak Gusmus Bapak Sing Saya Gida Di BPNU Gue Ini Soan Ngundang Yaisyara Fuddin Yaisyara Fuddin Kondisi Acara Pengajian Ini Yaisyara Fuddin Ha 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 Tau Ini kan Pada Sama Acara Madrasah Yaisyara Fuddin Ha Ha Tau Ha Ha Jajah Terti Ijajah Izip Autat Allahul Kafi Rabbun Al-Kafi Qasad Nal-Kafi Wajad Nal-Kafi Likuling Kafi Kafan Al-Kafi Wa Ni'mal Kafi Alhamdulillah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maulah Wa Ni'mal Nasir Wakafallahul Muminin Al-Kital Wakafallahul Muminin Al-Kital Sampai Biasanya Hasbun Allah Apa jenisnya Allah Al-Kafi Tak Anak Tambah Hasbun Allah Karo Wakafallahul Muminin Al-Kital Ini Ijajah Coba Bahasa Rufuddin Bahasa Rufuddin Kholy Kholyl Mbah Kholyl 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 Bisri Kakak Ijajah Kholyl Bisri Allah Hul Khafi Itu Tulis 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 Ini Nganunan Jadi Sekalian Allah Hul Khafi Nyatanya Di Irak Tau Kerja Jadi Mbah Sarobuddin Tujuh Ini Yonam Jakarta Tom Mbak Innova Hasbun 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 Wani Mal Wakil Namanya Hasbun 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 Allah Wani Mal Wakil Sampai Seh Makluf Al Karki Ini Biasanya Nambah Yai Akib Hasbun Allah Wani Wakil Tariq 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 Sisi Tariq Khodri Nasab Tia Memanggai Tenggan Sayy Maruf Al Karfi Hasbun Indal Mizan Hasbun Wani Indah Sirot Hasbun Allah Wakil Hasbun Allah Animal Wakil Nak Mocona Berarti Nak Kita Bersama Sama Nah Saya Al 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 Saya Maruf Al Karahi Ini Berkata Kepada Santrinya Saya Muhammad Bin Hisan Ini Saya Ajarkan Doa Sepuluh Kalimat Lima Di Dunia Dan Lima Di Akhirat Tapi Nganggu Ini Dombir Hasbun Allah Hasbun Allah Animal Wakili Dini Diganti Hasbun Allah Animal Wakili Dini Hasbun Allah Animal Wakili Dunia Hasbun Allah Hasbun Allah Animal Wakil Karim Lima Aham Sesuatu Yang Penting Hasbun Allah Al Halim Al-Qawi Liman Bagho Alayna Hasbun Allah Al-Makil Ushadid Mangkadana Lima Kadana Bisuk Seseorang Yang Berbuat Jelek Lima Ya Hasbun Allah Al-Makil Rahim Indal Maut Hasbun Allah Al-Makil Ra'uf Indal Mas Ratif Al-Kaber Hasbun Allah Al-Makil Karim Indal Hisab Hasbun Allah Al-Makil Mizan Indal Mizan Hasbun Allah Al-Makil Latif Indal Ya Allah Moga-Moga Saya tercukupi Dalam Lidini Dalam Agamaku Lidunyana Dalam Duniaku Lima Aham Mana Sesuatu Yang Penting Untukku Sesuatu Dan Semoga Tercukupi Terlindungi Dari orang-orang Yang Jahat Berbuat Jahat Kepadaku Dan Seseorang Yang Berbuat Jelek Kepada Kepadaku Ini lima Di dunia Terus Indal Maut Ketika Meninggal Pasrah Karugusti Allah Terus Mohon Semoga Ketika Ditanya Dalam Kubur Terus Ketika Hisab Ketika Ditimbang Amal Dan Ketika Melewati Sirotolmus Takim Hasbun Allah Gila Ida Walid Tawa Kalna Dungu Nih Seh Ma'ruf Al-Karahi Kadang Apa Semikain Dungu Kadang Suwila Lament Ya Hasbun Allah Wani Mal Wakil Hariri 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 Mana Oke Wakil Hariri Min Hadis Min Al-Hadis Hariri Ketika Hari Hariri Kul Nasyahadil Wujuh Wakobahal Luka'u Wamayyarjuh Kul Nasyahadil Wujuh Wakobahal Luka'u Wamayyarjuh Kuala Inna Inna Rokibi Sayy Ul Khuluki Fadari Kul Tudakni Wajukal Jannatuh Fadbil Makari Kalu Hariri Hariri Berkata Kul Nasyahadil Wujuh Wakobahal Luka'u Wamayyarjuh Aku Berkata Mudah-mudahan Wajah Itu Rusak Dan Ditimpa Keburukan Orang-orang Yang Berbuat Buruk Dan Orang-orang Yang Mengharapkan Keburukan Aku Berkata Mudah-mudahan Wajah Itu Rusak Jadi Kata-kata Syahadil Wujuh Ini Merupakan Hadis Rasulullah S.A.W. Ketika Nabi Perang Hunen Nabi Itu Mengambil Kerikil Dan Melempar Ke Wajah Orang-orang Musyrik Dan Berkata Syahadil Wujuh Syahadil Wujuh Syahadil Wujuh Semoga Menjadi Ruh Rosak Syahadil Wujuh Syahadil Wujuh Menarikah Perang Hunen Mudah-mudahan Wajah mereka Rusak Dari Timpa Keburukan Orang-orang Yang Berbuat Buruk Dan Orang-orang Yang Mengharapkan Keburukan Kemudian Contoh Yang Kedua Hadis Abi Apa Ibnu Ibad Ibnu Ibad Dia Berkata Kepadaku Kekasihku Berkata Kepadaku Dia Berkata Kepadaku Penjagaku Kepadaku Penjagaku Adalah Orang Yang Berakhlak Jelek Maka Berucaplah Yang Halus Penjagaku Adalah Pengawasku Keno Rokib Pengawas Haris Penjaga Rokib Pengawas Pengawas Rokib Pengawasku Adalah Orang Yang Berakhlak Jelek Maka Berucaplah Yang Halus Jadi Pacaran Awas Penjaga Pengawas 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 Nama Maksudnya Api-api Semen Pertemu Kalau Calon Mertua Calon Mertua Awas Awas Seperti Satpam Yang Bicendilo Mereka Dia Berkata Kepadaku Penjagaku Atau Pengawasku Adalah Orang Orang Yang Beralak Jelek Maka Berucaplah Yang Halus Kang Ngomong Singapi Kang Kayak Pengawas Kang Kultu Dani Wajukal Janatu Khufat Dil Magare Aku Berkata Tinggalkan Lah Aku Wajuka Tinggalkan Lah Aku Wajahmu Atau Jalanmu Adalah Surga Yang Yang Dikelilingi Perkara Yang Tidak Menyenangkan Wah Sekarang Pengawas Aku Tak Boleh Tinggalkan Aku Baru 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 Sesungguhnya Surga Surga Itu Dikelilingi Oleh Sesuatu Yang Tidak Menyenang Menyenangkan Wajah Pengen Suarga Ini Harus Bersakit Sakit Bersakit Sakit Dahulu Bersenang Senang Kemu Berrakit Rakit Kehulu Berenang Renang Bersakit Sakit Dahulu Pak Teko Pengen Ketemu Apel Ya Sana Ketemuan Jarak Jauh Halo Soalnya Apa Penjaga Saya Halo Saja Ketemu Walu Ketemu Di Gerepuk RT Langsung Dikah Susah Soalnya Surga Memang Dikelilingi Oleh Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Beda Dengan Wahufat An-Naru Bishah Sedangkan Neraka Dikelilingi Sesuatu Yang Menyenangkan Suwargo Tansah Mengolawangi Terus Dikanggu Sopo Wajah Le Lala Tapi Legan Murah Apal Apal Suwargo tiket merokok, regane larang sepirang-pirang nah ini sehingga seneng sepirang-pirang terus lagu wilayah ini kayak apa ya tahun baru sampai ingin hotel melakukan kemaksiatan memang mudah sekali tahun baru diisi selawatan diisi nganggu mauludan diisi nganggu makan-makan makan-makan kumpul keluarga keluarga ketemu segini aja urunan bareng urunan bareng tukup apa, tukup apa, tukup apa bareng ini bakar-bakaran yang penting lah makan-makan pak keliling-kelilingnya pak nindi hotel hotel ya larang masuk hotel 500 100 juta lagi lost man satu sewa orang satu sewa pak opong lebih omak hotel al-jana itu khufat bil-makar karena syurga itu kebanyakan digelinga oleh sesuatu yang tidak menyenangkan sedangkan neraka memang dihiasi dengan sesuatu syahwat yang menyenang menyenangkan khufat al-jana itu bil-makar khufat an-naru bisyawat nah ini syair jadi ibn ibad ini mengambil hadis yang yaitu al-jana itu khufat bil-makar surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai makanya pangguna ini syahwat di antara dua mata ini jenis nafsu amarah bisuk nafsu amarah bisuk nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan syahwat pertama hirsun hasud hirsun kirakus hirsun rakus hasud jahel kiber syahwat hirsun rakus hasud iri dengi jahel bodoh kiber sobong syahwat itu menuruti hawa nafsu keserangan nafsu yang terakhir adalah makanya dalam mengendalikan nafsu disini ada muatabah muatabah itu apa selalu menasehati mangklah mangklah menasehati menyeneni menasehati nafsunya ada orang di zaman kunombien mangan kurma wakil lakkaruan mangan kurma kita sampai makan umum mangan kurma seorang menasehati puluhan 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 walau rohkata ini walaupun dua rohka rohkaat malam kalau saya Abdul Qadrijil ini malah ketika sholat menemukan panganan baru sholat, baru sholat menemukan surat kalau orang lemah ibadah mengganggu pertolongan syahwat tapi kalau orang kuat tinggal ke orang mangan sholat karena ini seorang ekstrim-ekstrim seperti beliau makan-mangan jadi aku sampai kering yang kondok itu langsung ngombe langsung ngombe jarang minum air padahal bagus kan minum air minum air ibarat makan kok dua kali ya dua kali sehari tiga kali ya tiga kali padahal dua kali ya biasanya enggak pernah sarapan ya langsung makan jam 12 terus makan meneh barisya loroh ya dua kali tapi enggak lo bakso liwat ya jan enggak si ume niwat ya jan terus ada lagi yang namanya mujahadah yang pertama yang pertama yang muat muatabah muatabah ini dinasihati di seneni yang jenengi mujahadah dilawan mujahadah ini dilawan ya yang melawan nafsu ini dengan mujahadah dengan bacaan-bacaan mujahadah riazhatun nafsi mengguni tirakat riazhat riazhat akan gue posol enak makan enak-enak seorang yang tinggal tinggalkan sesuatu yang ada nyawanya jenengi tirakat riazhat bilaruk yang merawat meninggalkan sesuatu dari beras dan ketan sesuatu yang keluar dari beras dan ketan akhirnya jenengi mulai wijah ada jenengi posol jenengi ngalong posol ngalong ngerti posol ngalong posol ngalong ya gue makan buah-buah jadi posol ngalong ada yang makan posol jeneng ngidang ngidang ya pak makan sayur-sayuran makan sayur-sayuran asli posol ngalong kalau ngidang inspirasinya songkosubali dan sukriwa yang ini kosong posol ngalong kalau posol ngalong ngidang makan buah-buahan kalau sayur-sayuran kayaknya biasa ya oryato bilaruk meninggalkan terus ada wali aneng rawat tirakat aku tahu kalau tirakat cukup hanya makan dari ketan 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 tapi orang oleh kayak uyah tidak boleh makan uyah ya bisa enak makan uyah makan uyah enak kok lalu ini jenengnya tirakat kok menahan kesenangan lalu terus terus basawan kondor soan makan ketan ya tapi kayak uyah kopi oh itu kopi oh kopi ya oke kopi utut utut sesuatu dari lidah ditinggalkan gampang karena enak kebus sapi pedus kerbau sapi kan sepenting ramahkan kepala ini enak apa-apa dan mau itu kepala sapi enak yang tidak boleh adalah ikan ikan kepalanya yang diberikan menawan lidah itu ramah teri teri karena kepalanya kepala mesti ada lidah semuanya buku ketok-barak ketok ada lidah itu tirakat terus ada manis tirakat jadi pati geni pati geni pati geni ini poso tapi itu dibatal soalnya poso ngedur dari hukum Islam tapi batal ini aja mangan karena batal puasa adalah kemasukan lubang di tubuh telinga sampai mbak Riep berkata Allahu Akbar Allahu Akbar mbak Riep ini batal tapi ramahkan tapi lanjut lagi lagi termasuk ini termasuk apa ini riazo di tirakati di tirakati nafsu ini di perang nafsu ini mbak Riep di perang Diane di perangkat di perangkat di perangkat hujah di perangkat Jadi, cuman ya saya cukup. Aku jenis senang. Nanti kita mengambil jalan tengah. Koyo-koyo ini kan makan. Sebelum kenyang kita berhenti. Dan kalau tidak lapar, tidak makan. Tapi ketika ada tamu, makan sama tamu ini, terus makan lima, masalah. Itu tadi tidak dihitung. Karena dia hormat. Kadang-kadang ada yang mau makan. Cuman gaya. Gaya makannya seperti itu. Mangan, rantai. Mangan, kok habis, orang abdul. Menurut dia. Jadi, makan, mesti gajah-gajah, turah. Padahal, ini mubadiri, ikhwan masyarakat. Terus dia membadirkan. Oh, ini tidak mubadir. Ini saya kasihkan ayam. Nabi Tenggak. Nabi Tenggak. Ini orang yang nabi Tenggak. Orang. Makan, ngambilnya secukupnya. Memang, kalau kamu, ya terus dulu. Harus dihabiskan. Jangan, orang berkahnya, dari kanjeng Nabi, berkahnya itu adalah suapan yang terakhir. Sampai rosi piringnya. Sampai ente. Bahkan, sampai cara gampangnya, tempatnya. Nggak bisa dikandung tangan. Jarinya dilamuti. Gila, cara makan kan seperti itu. Wah, aku makan ya rasen. Ketika melihat, kalau makan, terus juga eike. Tidak ada rantai. Gaya ini memang, ada. Ada. Ada sisa makanan. Padahal, Nabi Tenggak. sisa makanan yang terakhir itu, yang penuh berkah. Makanya, cukup makan, cukup. Tapi, aku yakin. Capa hondo itu, orang-orang. Orang-orang. Di sana. Di sana. Apa? Ajangi kalau sendok itu. Ya. Kalau makan, aku tahu dari Capa hondo. Bahkan, kalau gambe. Kalau rasanya kurang terus. Soalnya, makan bareng. Enak. Jadi, musyarito, mu'atabah, mu'ja. mu'ja agah dengan rialdo. Salah satu kiat-kiat dalam memerangi hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh